Seorang penagi utang Ban Emok digiring warga karena diduga melakukan pencabulan terhadap anak seorang nasabahnya, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Arief Bastomi, pelaku pencabulan berinisial DA, 22, merupakan warga Tasik Malaya yang berprofesi sebagai penagih Ban Emok atau jasa pinjaman uang. Tommy mengatakan kejadian pencabulan terjadi saat DA menagih utang ke rumah orang tua korban. Saat itu, hanya ada korban, sedang orang tuanya tengah ke luar rumah. Tommy menjelaskan beberapa minggu kemudian, DA mengulangi perbuatannya, sehingga DA telah mencabuli korban sebanyak dua kali, aksi bejat DA baru ketahuan keluarga korban saat ia mencabuli korban kedua kalinya. Ketika itu, keluarga korban melihat rumah saudaranya itu sepi. Kemudian masuk ke dalam rumah dan memergoki pelaku sedang berada di dalam kamar. Esok harinya pelaku yang datang kembali buat menagih, langsung digiring ke Mapol Reskarawang, DA dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Yang kami datangkan untuk mendapatkan perubahan supaya... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!